berikutnya adalah algoritma penjatelan shortest job first atau SJF disini prinsipnya yang memiliki burst time paling kecil itu dilayani terlebih dahulu nah untuk penjatelan SJF ini dia punya 2 versi yang pertama muncul duluan yaitu yang versi non preemptive kalau non preemptive berarti proses itu tidak bisa di cut atau dipotong di tengah jalan jadi proses itu harus dikerjakan sampai selesai kemudian nanti berkembang berikutnya versi preemptive preemptive itu berarti proses bisa dipotong di tengah jalan kemudian nanti dilanjutkan bisa dilanjutkan lain waktu nanti shortest job first yang versi preemptive itu disebut dengan shortest remaining time first atau SRTF nah meskipun kelihatannya algoritma ini bagus ya karena mementingkan burst time yang paling kecil terlebih dahulu yang dilayani tapi ada beberapa kekurangan karena susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan direksekusi selanjutnya karena untuk menentukan burst time yang paling kita kan berarti harus sudah ada dulu semua proses yang masuk di antrian jadi baru SO bisa menentukan oh ini yang paling kecil ini yang panjang dan sebagainya jadi disini diasumsikan waktu running atau burst time yang sudah diketahui di awal oke yang kedua adalah proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki hooting time yang besar karena yang di eksekusi mesti proses yang kecil-kecil terlebih dahulu baik kita lihat dulu yang versi non-preemptive kalau disini ada tambahan satu variable yaitu arrival time jadi disini ada 4 proses proses pertama P1 P2 P3 P4 dengan burst time nya P1 P2 P4 P3 P4 P4 disini ada arrival time jadi maksudnya P1 lebih dahulu masuk di antrian ready kemudian 2 millisecond berikutnya P2 masuk kemudian atau 2 millisecond dari P2 atau 4 millisecond berikutnya dari 0 millisecond yang keempat itu P3 masuk kemudian millisecond yang kelima P4 masuk kalau yang non-preemptive yang proses ini tidak bisa dipotong di tengah jalan maka yang pertama-tama dikerjakan dulu adalah yang P1 dulu yaitu selama 7 millisecond maka P1 dikerjakan dulu sampai 7 millisecond meskipun pada saat di millisecond yang kedua meskipun nanti disini dimersiakan yang kedua P2 ada masuk tetap aja gak bisa dipotong karena P1 sudah mempunyai karena sifatnya non-preemptive tadi kemudian di millisecond yang keempat juga P3 masuk millisecond yang ke 5 P4 masuk sehingga P1 tidak bisa dipotong jadi harus diselesaikan sampai selesai ketika P1 sudah selesai maka tinggal P2 P3 P4 jadi ketika P1 selesai dimersiakan ke 7 berarti semua ini P2 P3 P4 sudah masuk karena yang terakhir adalah P4 dimersiakan ke 5 maka tinggal bandingkan P2 P3 P4 P2 4 millisecond P3 1 P4 4 millisecond nah siapa yang paling kecil burst timenya itu P3 maka yang dikerjakan terlebih adalah P3 sebanyak 1 millisecond oke ya nah berikutnya ada masih diantara tinggal P2 sama P4 nah masalahnya sama-sama 4 millisecond bagaimana cara menentukan siapa yang duluan dikerjakan nah ini baru algoritma vivo atau FCFS tadi berguna disini algoritma vivo atau FCFS tadi bisa digunakan untuk menentukan membantu ya apabila ada dua dua proses yang punya nilai yang sama yaitu ditentukan berdasarkan siapa yang duluan first come first serve siapa yang duluan masuk ke antrian dalam hal ini dalam hal ini P2 dan P4 yang duluan masuk ke antrian adalah P2 maka P2 kerjakan dulu sampai selama 4 millisecond berhenti di millisecond 12 kemudian baru dilanjutkan oleh P4 sebanyak 4 millisecond oke paham ya ini yang sifatnya non-preemptive jadi tidak bisa dipotong di tengah jalan kita lihat P1 kita hitung P1 berhenti di 7 waktu masuknya 0 waktu burst time nya 7 juga berarti 0 millisecond karena P1 tidak ada waktu nunggu 0 kemudian P2 P2 selesai di 12 waktu masuknya di 2 kemudian burst time nya 4 sehingga hasilnya 6 millisecond kemudian P3 P3 selesai di 8 waktu masuknya 4 millisecond waktu mulai kemudian burst time nya 1 sehingga hasilnya 3 millisecond kemudian untuk P4 berhenti di 16 masuknya di 5 start nya di 5 millisecond burst time nya 4 sehingga 7 kemudian kalau kita cari rata-rata waiting time nya adalah 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 dibagi 4 sama dengan 4 millisecond oke paham ya jadi disini non-preemptive dia kerjakan tidak bisa dipotong langsung harus sampai selesai nah sekarang kita bandingkan dengan shortage job first yang preemptive yaitu shortage disebut shortage remaining time first ya preemptive berarti proses bisa di dipotong di tengah jalan ya kita lihat sama soalnya P1 P2 P3 P4 rivalnya 0 P1 dimasuk duluan kemudian P2 masuk dimelesaikan kedua P3 masuk dimelesaikan keempat P4 dimelesaikan kelima kita lihat mulai dari 0 oke yang duluan masuk P1 otomatis dia yang dieksekusi terlebih dahulu oke P1 jalan jalan sampai milelesaikan kedua milelesaikan kedua prosesor atau disini dispatcher melakukan berhenti karena apa karena disini dimelesaikan kedua P2 ada yang memasuk oke paham ya jadi dimelesaikan yang kedua ada yang memasuk yaitu P2 oke paham nah disini P1 berhenti otomatis dispatcher memutus karena ada harus makan switching ada interupsi nah kemudian ketika P1 diinterupsi dimelesaikan kedua otomatis P1 sudah berjalan selama 2 mili tekan otomatis ketika diputus dipotong P1 sudah berjalan selama 2 mili tekan sehingga waktu yang tersisa untuk P1 adalah tinggal 5 ya ingat ya ya karena sudah berjalan selama 2 mili second ketika disini ya ketika dipotong di mili second kedua nah P2 masuknya karena prinsipnya adalah waktu yang terkecil maka ketika P2 masuk dengan membawa 4 mili second disini dibandingkan 4 ya jadi 4 ini dibandingkan dengan ini 5 mana yang paling kecil merupanya yang paling kecil adalah 4 yaitu P2 maka processor sorry SO mengerjakan punya P2 terlebih dahulu oke paham ya karena disini P2 membawa nilai 4 yang lebih kecil ketika dibandingkan 5 ya karena P1 sisa burst time tinggal 5 karena sudah jalan 2 disini ya akhirnya P2 yang dikerjakan terlebih dahulu P2 jalan terus sampai kalau melisakan ke 4 ya melisakan ke 4 ada stop lagi ada interupsi ya rupanya P3 mau masuk ya P3 mau masuk nah P2 karena dia sudah berjalan selama 2 millisecond ya dari 2 ke 4 otomatis sisa pekerjaannya sisa burst time-nya tinggal 2 ya karena 4 dikurangi 2 paham ya karena P2 sini sudah jalan sudah jalan 2 2 millisecond otomatis sisa sisa burst time-nya tinggal 2 4 kurangi 2 nah pada saat di menit ke 4 ini atau menit second ke 4 P3 masuk dengan membawa nilai 1 maka dibandingkan 1 dibandingkan pokoknya semua yang ada di antrian dibandingkan jadi tadi P2 P1 masuk ke ketika di cut potong dia masuk lagi ke antrian jadi 1 dibandingkan dengan 2 dibandingkan dengan 5 siapa yang paling kecil rupanya P3 yang paling kecil ya karena dia memiliki burst time 1 maka P3 yang di kerjakan nah kemudian di second kelima ini ya ada interupsi lagi ada yang mau masuk ya maka SO meng-cut lagi proses yang berjalan di menit kelima otomatis karena P3 P3 jumlahnya waktunya cuma 1 otomatis langsung selesai langsung selesai nah di menit kelima sorry millisecond kelima P4 masuk dengan nilai 4 maka dibandingkan 4 ya P3 sudah selesai dibandingkan lagi dengan P22 ini dibandingkan lagi dengan P1 mana yang paling kecil rupanya ketika P4 ada masuk ini rupanya dia bukan yang paling kecil rupanya ada lagi yang paling kecil yaitu P2 ya P2 paling kecil otomatis yang dikerjakan terlebih adalah P2 P2 dikerjakan dulu ya karena P4 adalah proses yang paling terakhir maka tidak ada proses lagi yang mau masuk makanya diselesaikan sampai akhir P2 sisanya tinggal 2 dia selesainya di 5 tambah 2 7 berarti dia selesai ya kemudian dicek lagi siapa yang paling kecil antara P4 sini 4 dengan P1 yang 5 kalau rupanya P4 yang paling kecil maka dikerjakan adalah P4 P4 sebanyak 4 langsung selesai karena tidak ada lagi proses yang masuk 7 tambah 4 11 langsung selesai ya kemudian terakhir yaitu P1 tidak ada lagi ya sebanyak 5 11 tambah 5 ya 16 oke ya paham ya jadi selama ada interupsi ada yang mau masuk itu harus dibandingkan dulu yang ada di antrian sehingga kalau kita hitung kalau kita hitung ininya P1 P1 dia disini selesainnya di 16 ya 16 dikurangi waktu masuknya 0 dikurangi berstetnya 7 ketemu 9 second untuk P2 P2 tadi selesainnya di 7 di 7 dikurangi waktu masuknya tadi di millisecond kedua kemudian berstetnya 4 1 millisecond untuk P3 selesai di 5 masuk di millisecond ke 4 kemudian berstetnya 1 ketemu 0 untuk P4 selesai di 11 kurangi waktu masuknya 5 kurangi berstetnya 4 sama dengan 2 tinggal kalau di rata-rata ketemu 3 millisecond lebih baik dari tadi 4 millisecond tadi sehingga sdf versi yang preemptive itu menghasilkan rata-rata waktu tunggunya lebih baik terima kasih terima kasih